Selamat pagi anak-anak bapak semua Kembali lagi kita belajar Belajar jalan jauh ataupun PGG Yaitu lanjutan dari minggu yang lalu permainan bola besar Pada hari ini, pada pagi hari ini kita belajar salah satu permainan bola besar Yaitu sepak bola lanjutan Pada permainan sepak bola yang kita bahas untuk hari ini adalah mengenai teknik dasar Yaitu teknik menendang bola Teknik menendang bola Yaitu menendang bola adalah suatu teknik menyentuh atau mendorong bola Yang telah atau merupakan faktor yang paling dominan Itulah yang paling sering dilakukan pada saat bermain sepak bola adalah menendang Ada menggiring, ada menyundul, ada mengontrol Tapi yang paling dominan dilakukan pada saat bertanding sepak bola adalah menendang Pada akhirnya dia akan menendang, kemudian menggiring bola Menggiring bola atau mendribel Yaitu gerakan mendorong Mendorong bola ke depan Variasi ke samping sambil berlari sehingga bola bergulir di atas tanah Dan selalu dalam penguasaan kemain Kemudian teknik menyundul Menyundul ini ada beberapa macam Ada dia menyundul dengan dilakukan dengan cara Di tempat Ada menyundul ini dengan cara berlari Menyundul ini ada dia dengan melompat Menyundul ini ada dia dengan tidak melompat Kemudian peraturannya Nah ini sudah sering saya sampaikan Peraturan permainan sepak bola diantaranya adalah Lapangan Panjang lapangan 100 sampai dengan 110 meter Lebarnya 64 sampai dengan 75 meter Daerah target ada nanti di lapangan itu 18,3 x 5,5 meter Radius lingkaran tengah itu Yang di lingkaran tengah itu kan berbentuk seperti lingkaran Yang lingkarannya adalah diameternya adalah 9,15 meter Itu adalah untuk memulai pertandingan di lapangan itu Jarak kendangan penalti Jarak kendangan penalti Yaitu 11 meter Istilahnya sering kita dengar yaitu Tendangan 12 pas Bukan berarti 12 meter Tetapi dia 11 meter Kemudian aturan mulai permainan Ada peraturannya Sebelum pertandingan dimulai Pemain harus berjabat tangan antara rekan tim Atau lawan Dan berbaris ke arah penonton Itu sudah merupakan peraturan Aturan Ya sebelum bermain Harus ada yang namanya berselaman Di olahraga itu memang harus sportif Jumlah pemain sepak bola Ada dua tim Masing-masing tim terdiri dari 11 orang Dengan 1 orang keeper Jika pemain tim terkena kartu merah kurang dari 7 atau 4 pemain Dan keluar tim dianggap berjundang Artinya Batas pergantian pemain sebanyak 3 orang Kecuali pertandingan persahabatan Bisa dia lebih dari 3 orang Bahkan 7 orang Bisa keluar pemain Itu kalau di pertandingan persahabatan Kemudian wasit Ada wasit Yang dibantu oleh 2 Asisten wasit Setiap keputusan Di dalam pertandingan Itu berada di tangan wasit Wasit ini tidak asal-asal wasit Wasit terus kursus penuh Permainan dan membuat keputusan Jika pemain bola melanggar aturan Yaitu makanya dikatakan Dia albiter utama Dibantu oleh 2 asisten wasit Yang sekarang ini dikatakan Hakim Garis Esmen Semuanya adalah Keputusannya adalah di tangan wasit Kemudian Aturan waktu sepak bola Permainan ini tentu Membutuhkan waktu Satu babak 45 menit Dua babak 90 menit Dengan masa istirahat Paling lama 15 menit Kemudian Peraturan kick off Kick off Dijalankan 3 permainan Dimulai Ya untuk memulai pertandingan Ketika memulai pertandingan Terjadinya gol Awal babak kedua Mulai tambahan waktu Itulah break kick Ya Memulai pertandingan itu Terjadinya gol Dimulai dari lingkaran tengah Awal babak kedua Mulai Tambahan waktu Kemudian yang terakhir Aturan pergantian pemain Pergantian pemain Tadi Hanya dapat dilakukan Hingga 3 orang Tapi jika di dalam Kasus persahabatan Seperti yang saya bilang tadi Bisa sampai 7 kali Pergantian pemain Kalau pertandingan resmi Batasnya hanya 3 kali Kemudian peraturan pelanggaran Yang terakhir Cedera dapat terjadi Melalui tackle Terlalu keras Tangan mengenai bola Mendorong lawan Dengan sengaja Menarik kaos lawan Banyak Peranggalan-peranggaran Yang terjadi pada saat Pertandingan sebab bola Saya rasa cukup sekian Pertemuan kita hari ini Ada disini tugas Saya buat 4 Jelaskan aturan Pergantian pemain Sebutkan macam-macam Pelanggaran Ketiga Sebutkan macam-macam Teknik dasar sebab bola Apakah pengertian Kick off Itu dia Pertemuan kita hari ini Saya rasa cukup sekian Semoga Anak-anak kami memahami Dan Tetap jaga kesehatan Sekian dan Terima kasih